Oh, Secret Kristina, janda satu anak model sekaligus pengusaha yang memposting foto pernikahan namun hanya memperlihatkan punggung dengan caption teman hidup 6 April 2021 yang diduga pengantin prianya Alfat Fatir. Ratu yang diberitahu netizen tentang foto tersebut membongkar ayub Alfat yang tidak memberikan nafkah dan mengonsumsi narkoba jenis ekstasi. Hingga pada 29 April kemarin, Nadia go publik dengan memposting foto bersama Alfat saat liburan ke Bali. Seperti apa perkenalan Nadia dengan Alfat Fatir hingga bisa menikah? Dan apa tanggapan Nadia tentang status Nabila yang menjadi istri sahal Alfat? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baik, selesai kita sudah bersama dengan Nadia, ini istrinya Alfat ya, istrinya Alfat ya begitu ya. Kan kamu udah posting akhirnya nih, penikahnya di bulan April ya, di bulan April dan tadinya cuma posting punggung gitu. Akhirnya kamu udah go publik, menunjukkan bahwa memang kamu adalah istrinya Alfat gitu. Apa yang menyebabkan kamu akhirnya menunjukkan pernikahan kalian? Awalnya sebenarnya saya taruh di close friend ya. Kamu taruh di close friend, oke. Biasanya di close friend, ada mutual friend sama Naps. Akhirnya istrinya Alfat tahu. Akhirnya tahu, terus yaudah. Jadi rencananya tadinya kamu tidak ingin mempublish? Karena pengen menghargai, menghargai. Kamu ingin menghargai? Masih ingin menghargai Nabila? Kita mau tanya dulu deh Nadia ya. Kamu kenalnya di mana sih sama Alfat? Ini agak lucu nih Kak nih. Agak lucu sebenarnya. Agak lucu, gimana ceritanya? Jadi saya lagi parkir mobil, dia mau parkir juga. Terus saya buka kaca gitu kan. Terus pas saya sudah selesai parkir, dia kayak nanya sama security itu siapa tuh? Oh gitu? Itu bulan apa tuh ketemunya? Februari ya. Februari tahun ini? Iya ya. Februari tahun ini, ketemu di parkiran? Ketemu di parkiran apartemen. Oh apartemen, jadi kalian tinggal apartemennya sama gedungnya? Oh oke, kenalan. Terus kenalan dari situ? Kenalan. Terus habis itu? Habis itu, yaudah saling mengenal. Terus... Dia chatting-an? Chatting-an. Saya sempat pergi liburan dulu. Liburan dulu? Maksudnya jauh, berjauhan. Oh berjauhan, jadi kamu liburan dia ada di Jakarta. Terus? Saya sekalian teh kan, selama saya liburan, dia ngapain aja nih. Oh ternyata oke. Ternyata oke? Merut. Oke tuh gimana maksudnya? Oke tuh, oh dia gak kemana-mana. Oh dia gak kemana-mana. Si konteks sama saya terus, selama saya jauh. Kamu tahu dia gak kemana-mana? Yakin? Insya Allah ya. Terus, kamu tahu gak sih sebenarnya siapa ini Alfad gitu? Dan statusnya? Jujur saya gak ngerti bola. Kamu gak ngerti bola? Jadi gak tahu kalau dia pemain bola gitu ya? Eh, liat Instagram-nya sih, oh iya. Saya juga banyak teman yang yaudah main bola gitu. Tapi saya gak tahu bakalan kayak pamit kayak gini. Tahu gak bahwa dia masih menikah, masih belum selesai pernikahannya gitu? Pas saya kenal dia, dia bilang dia sedang proses. Dia sedang proses? Menegaskan saya berkali-kali dia sedang proses. Oke, dia menegaskan sedang proses. Menegaskan berkali-kali. Terus, terus? Kamu gak tanya? Kenapa? Pasti tanya. Apalagi kan beritanya ada di mana-mana. Kamu sempat nonton gak? Atau kamu sempat cari tahu gak? Teman-teman saya yang cari tahu. Teman-teman kamu yang cari tahu. Terus ketika kamu mendengar itu, terus gimana Nadia? Apa yang membuat kamu masih yakin gitu sama Alfad? Dia yang yakinin saya sih, Kak. Dia yakinin kami. Apa kata-kata dia yang membuat kamu yakin? Saya begitu ada sebabnya kok. Dia begitu ada sebabnya. Yang gak mungkin saya omongin di sini. Oke. Karena kan masalah pribadi. Dan kamu percaya Alfad? Insya Allah. Insya Allah. Ya, lo udah nikah. Nah, kita juga pernah wawancara. Kita belum pernah wawancara Alfad sih sesudah kasusnya dengan istrinya. Tapi waktu mereka baru menikah, kita ketemu. Tapi dari kesaksian istrinya adalah. Ceritanya, kelupasannya. Oke. Kita lihat yang berikutnya. Kalau ketemu cuma sekali, terus DM-DM-an. Pandangan pertama sih, Kak. Serius? Iya. Jadi bukan dia doang ya? Iya, bukan. Apa yang kamu rasain gitu pandangan pertama itu yang kamu rasain apa? Apa itu udah, oh yakin nih ini. Gitu? Apa itu udah yakin aja sama hati apa? Iya, benar, Kak. Gitu? Makanya tiga hari langsung tanpa babi ibu? Tanpa babi ibu langsung aja. Suaminya mana? Ada di rumah. Di rumah siapa? Di rumah engkulah. Kamu tapi pulang ke rumah kamu gak kabur ke mana lagi gara-gara disuruh masak telur? Enggak, aku udah gak kabur-kaburan. Tapi emang kalau liat dia agak mual-mual gitu? Iya, kalau ngeliat dia tuh gimana gitu. Mungkin kan hormon ya gitu kan. Iya. Dia tidak... Uangnya habis buat mabok, Kak. Buat minum maksud saya. Uang untuk? Iya, dia lebih mengutamakan kesenangan dia daripada menyelesaikan ini gitu. Itu yang bikin saya makin kecewa, kecewa, dan kecewa. Seolah dia tidak peduli gitu? Iya. Kayaknya saya kayak cuma properti aja gitu. Nadia, kamu ada yang gini geleng-geleng, ada yang ngaguk gitu. Ada cerita yang mirip, konsisten gitu. Alphad bilang gak ke kamu? Waktu itu cinta pada pandangan pertama juga ngeliat kamu langsung jatuh hati? Iya, sama. Oke, baiklah. Sepertinya banyak medizin yang bilang polanya sama ya. Terus kamu gimana menanggap itu? Memang... Bahwa ya ada pola yang sama. Bukannya beberapa orang ada yang polanya sama yang seperti itu. Dan kamu gak apa-apa. Gak masalah. Gak masalah. Kamu kan menikah ya, bukan cuma berpacaran. Dengan orang yang sudah dari awal mengakui dia sedang proses dan ada keribetan lah di dalam kehidupan yang belum selesai. Apa yang membuat kamu yakin sih? Menikah dengan pacaran itu kan beda ya? Beda. Ini bawa keluarga, ada anak juga, ada segala macam. Ada pertimbangan-pertimbangan. Membuat kamu yakin menikahi Alphad? Ibu saya setuju. Ibu kamu setuju? Terus anak saya suka, ya. Dari awal ibu kamu setuju? Anak saya suka sama Alphad. Anak kamu suka sama Alphad? Itu yang bikin aku kayak, anak kecil kan tidak bisa berbohong ya, Kak ya. Anak kamu laki? Laki-laki. Laki-laki. Dan perempuan. Oh, mereka sangat suka sama Alphad. Mereka suka sama Alphad. Oke. Jadi, ibu kamu dari awal setuju? Agak ragu karena statusnya dia masih suami online. Terus lihat berita juga, Kak. Lihat berita, agak ragu. KDRT, segala macam. Apa yang membuat ibu kamu yakin? Kembali lagi Alphad yang nyakinin. Nah, tapi kamu kan, walaupun kamu sempat mengatakan bahwa kamu tidak ada urusannya sama hubungan Alphad dan istrinya. Karena mereka memang sedang over process. Tapi kan istrinya sedang hamil saat ini. Ada sesuatu yang kamu sampaikan ke Alphad berkaitan dengan itu? Banyak. Bawelnya minta kamu. Kamu tidak boleh kasar sama perempuan. Mau dia hamil, mau tidak hamil, apapun tidak boleh. Tapi kan ada sebabnya. Dia bilang ada sebabnya. Tapi sebabnya itu memperbolehkan dia kasar. Tidak boleh juga. Menurut saya tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Seandainya, ada hal yang setelah menikah nih misalnya. Ini kan masih bulan madu ya, masih manis-manis. Masih lucu-lucunya, Kak. Baru menikah bulan April ya. Februari ketemu, April langsung nikah. Cepet banget sih, Nadia. Kamu dulu pernah menikah? Pernah, pernah. Bercerai atau? Bercerai. Bercerai? Bercerai. Apa yang menyebabkan, ada hal apa enggak sih yang kamu jaga supaya penyebab kegagalan kamu di awal itu tidak terjadi lagi di pernikahan? Saya lebih turunin ego sih. Kamu turunin ego? Turunin ego, udah tahu kalau misalnya suami saya lagi emosi atau apa. Kalau saya mesti turun. Ada kekhawatiran itu akan menjadi cobaan lagi dalam pernikahan kamu enggak? Ada. Ada, pasti ada. Pasti ada ya. Kalau dengeri cerita-cerita itu kan, ya ada kan ada emosi yang keluar juga ya namanya, katanya kan ada penyebabnya. Seandainya Alphad seperti itu ke kamu. Dengan ada tinggi atau dengan emosi yang meledat. Saya pernah bercandain netizen, ada di komentarnya, di Instagramnya Alphad. Wah ini calon dicekek lagi nih. Apa, calon apa? Calon dicekek lagi. Oh, terus? Saya bercandain aja, cekkek balik lah. Oh. Kayak gitu. Oh gitu. Jadi maksudnya, intinya adalah kamu akan melahat. Kamu tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Insya Allah. Insya Allah tidak. Oke, ini ada story-nya Nabilah. Ini istrinya. Ini masih istrinya kan? Kenapa sih belum selesai-selesai? Kenapa sih Alphad tidak bertemu dengan Nabilah dan menyelesaikan ini secara baik-baik gak? Pengen tanya Nadia. Sudah. Terus? Jawaban dia, saya udah kasih ke lawyer segala macem. Saya udah gak mau. Tapi kan dia mau punya anak sama. Tapi dia bilang ke saya sih, ya mau pas lahiran mau datang segala macem. Mau apa? Pas lahiran mau datang. Pas lahiran mau datang? Terus? Sudah lahiran? Saya suruh tanggung jawab. Tidak boleh lupa, tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa. Aduh kecil-kecil ya kan? Iya. Banyak sekali tuh. Nabilah bilang bahwa ya terserah kalau kamu bahagia mau menikah lagi. Tapi selesaikan dulu gitu. Permasalahan. Kan masih belum selesai. Kamu. Saya selalu, hampir tiap hari sampai dia bilang. Udah lah berisi. Katanya. Udah lah. Saya selalu tiap hari. Jangan lupa sama anak ya. Jangan begitu sama perempuan ya. Semuanya saya omongin ke orang-orang. Dan kamu percaya Al-Fat? Bahwa semua itu ada sebabnya? Semua ada sebabnya. Semua orang bisa berubah insya Allah. Semua ada sebabnya. Semua orang bisa berubah. Insya Allah. Insya Allah kamu berharap Al-Fat bisa berubah. Apa yang berubah dari Al-Fat yang kamu inginkan? Tidak memukul. Tidak memukul. Itu aja. Itu aja. Kalau yang lain-lain. Tidak memukul. Dan kalau di parkiran ketemu cewek. Ya udah lewat aja. Gak usah ya. Gak usah ketanya lagi nama-nama Al-Fat. Eh ngomong-ngomong. Kamu diantar sama siapa di sini? Ke sini. Eh? Tama Al-Fat. Mana Al-Fat? Di belakang. Al-Fat! Mana Al-Fat dicari Al-Fat? Astaga! Nadia terima kasih sudah datang. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan pernikahan kamu bisa berjalan dengan baik ya. Dan mudah-mudahan Al-Fat juga bisa berdamailah dengan. Masih istrinya itu ya belum selesai ya. Tolong diselesaikan dengan baik. Kita akan kembali lagi. Jangan kemana. Tetap di Rupi. Terima kasih. Tengok. Terima kasih. Terima kasih.